Dalam perayaan ulang tahun Al-Jamiatul Wasliah yang ke-92 tahun, Al-Jamiatul Wasliah akan meningkatkan ilmu agama serta bertekad akan bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Batam menjadi kota yang madani. Keluarga besar Al-Jamiatul Wasliah menggelar acara puncak hari lahir ke-92 tahun Al-Jamiatul Wasliah tingkat kota Batam. Di asrama haji, Sabtu, Siang, 10 Desember 2022 dengan tema Merawat Persatuan dan Membangun Moral Bangsa. Dalam kegiatan ini dihadiri Kabak Kesra Batam Majelis Ulama Kota Batam, Ketua MUI Kota Batam, Toko Agama Kota Batam, serta jajaran organisasi lainnya. Ketua PD Al-Jamiatul Wasliah Kepri Surya Makmur Nasution menyampaikan dalam usia yang ke-92 tahun, Al-Jamiatul Wasliah akan terus bersinergi dalam membangun daerah dan mempersatukan rakyat Indonesia. Al-Jamiatul Wasliah akan terus meningkatkan pendidikan agama di daerah. Al-Jamiatul Wasliah memasuki usia yang ke-92 tahun. Artinya Al-Jamiatul Wasliah tidak berapa lama lagi akan menuju satu abad menyusun senior orang mas islah yang ada di Indonesia, seperti Muhammadiyah yang terlebih dahulu sudah meledih satu abad, 1912, kemudian Nahdlatul Ulama yang berdiri 1926, dan insyaAllah sebentar lagi kehilangan mungkin sudah akan ini ya satu abad juga Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan hormat-hormat Islam yang telah memberikan kontribusinya kepada negara-negara kita ini insyaAllah akan terus-menerus mengawal, mengisi, bahkan... Sementara itu Kabak Kesra Kota Batam, Mahlil mengapresiasi kegiatan tersebut. Mahlil berharap Al-Jamiatul Wasliah tetap bersinergi dan memberikan yang terbaik untuk Kota Batam, bahkan di seluruh kota di Kepri. Mahlil juga menambahkan saat ini telah banyak pondok pesantren rumah Tafis dan TPI atau TPA di Kota Batam, jadi Al-Jamiatul Wasliah harus bisa ikut serta bersinergi dengan pemerintah Kota Batam untuk terus membangun Batam menjadi Kota Madani. Senantiasa berharap di usianya yang 92 ini tetap bersinergi, tetap memberikan yang terbaik untuk Kota Batam dan Provinsi Kepulauan. Karena kalau kita bicara masalah hormas di Kota Batam khususnya ini sangat banyak sekali. Di luar yang biasa ada yang buku, misalnya Muhammadiyah, Aswalia dan apa sesuatu lagi. Ya, terbaik untuk banyak sekali. Jadi di Kota Batam ini juga ada yang namanya IPI, dengan ketuaannya beliau. Ada yang PNB. Mahlil juga berharap dengan banyaknya para tokoh agama di Kota Batam dan terus memberikan ilmu agama untuk warga Batam, nantinya bisa menjadikan Batam menjadi kota religius dan kota santri, serta kuat dengan agama Islam. Bangun Silendra melaporkan dari Batam.